Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Rejang Lebong melakukan normalisasi aliran sungai Musi. Normalisasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya abrasi di pangkal jembatan. BPPD Kabupaten Rejang Lebong sejak beberapa waktu lalu telah melakukan normalisasi aliran sungai Musi yang berada di sekitaran jembatan penghubung antara desa Dusun Sawa dan Kelurahan Talang Bening. Jembatan tersebut sebelumnya amblas akibat abrasi yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Kepala Pelaksana BPPD Rejang Lebong menyebutkan, untuk memperbaiki jembatan tersebut, maka harus dilakukan normalisasi aliran sungai, yaitu menyingkirkan sedimen yang telah membentuk pulau di bagian hulu dan hilir jembatan. Karena sedimen tersebut menjadi penyebab arus sungai berubah dan menghantam bagian pangkal dan ujung jembatan. Normalisasi arus sungai sendiri menggunakan APBD perubahan tahun 2024, senilai 570 juta rupiah. Sehubungan kita akan insya Allah di awal tahun 2025, kita akan membangun kembali pengaman penyembatan antara Kelurahan Talang Bening dan desa Dusun Sawa. Jadi untuk sebelum pembangunan tersebut, kita istilahnya menghilangkan penyakitnya dulu. Padahal penyakitnya adalah arus sungai itu sudah berbelok kayak letter S gitu. Sehingga mengakibatkan banyak tergurusnya pangkal jembatan kiri kanan gitu. Sehingga perlu kita menghilangkan dulu permasalahannya. Salahuddin mengungkapkan untuk proses pembangunan struktur Abdudmen jembatan sendiri akan dilaksanakan pada awal tahun 2025 mendatang. Menggunakan anggaran dari Dana Hiba Rekonstruksi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dari Rejang Lebong, Iman Kurniawan TV R. Bengkulu melaporkan.